Yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PS. Saksi ahli sekaligus kribinolog dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa membeberkan dua kejanggalan terkait pengakuan Putri Candrawati yang mengalami pelacahan seksual. Menurutnya, dua keanehan justru memperjelas bahwa yang terjadi adalah pembunuhan berencana. Dikutip dari tribunews.com, dua kejanggalan ini diungkapkan oleh Muhammad Mustafa saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sinang pembunuhan berencana Brigadir C di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember. Kejanggalan pertama, Fendi Sambu masih beraktivitas setelah mendapatkan laporan kejadian pelacahan seksual yang dialami Putri Candrawati. Ia lantas menerangkan perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Diungkapkan, pembunuhan tidak berencana biasanya pelaku pembunuhan langsung reaksi seketika, sehingga tidak ada jeda waktu setelah mengetahui peristiwa kejadian seperti pelecehan seksual. Pelaku langsung melakukan pembunuhan, misalnya penembakan. Sehingga tidak terdapat jeda waktu untuk berpikir melakukan tindakan-tindakan lain. Mustafa menegaskan adanya kepastian pembunuhan berencana dalam kasus Sambu. Kejanggalan kedua, Muhammad Mustafa juga heran. Dengan redakwa Fendi Sambu yang tidak melakukan upaya visum terhadap Putri Candrawati. Padahal Putri mengaku mengalami pelecehan seksual. Menurutnya, sebagai perwira tinggi Polori berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, seharusnya Sambu meminta istrinya melakukan visum. Hal ini sebagai bukti adanya dugaan pelecehan seksual. Kriminolog Universitas Indonesia itu menuturkan pelecehan seksual bisa saja dijadikan bukti yang dipertimbangkan sebagai motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun, menurutnya perlu ada kecukupan bukti terkait dengan peristiwa pelecehan seksual agar dipertimbangkan sebagai motif terjadinya pembunuhan. Hal ini lantaran kejadian pelecehan seksual hanya dari pengakuan Putri Candrawati. Bagi seorang perwira tinggi Polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. meminta kepada yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Tidak jelas. Demikian Tribu News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!